cukup dua putir NPK saja bisa membuat pipi cabai kita sangatlah subur sekali langkah pertama saya sudah siapkan ini butiran-butiran NPK saya taruh kurang lebih 2 cm dari batang tanaman cabai kita oke langkah selanjutnya saya coba taruh lagi jangan terlalu dekat ya teman-teman takutnya itu akar muda terkena kontak langsung buku kimia itu akan membuat tanaman cabai kita itu gosong dan sudah selesai lanjut kita menimbun pupuk tersebut ya supaya ketika kita siram tidak amyar alias tidak healingnya jalan-jalan atau pada tempatnya Oke ini lanjut sambil saya pegangin pantau terus ya jangan sampai terkena akar langsung kontak terkecuali itu butiran-butiran debunya kita oh larutkan dulu dalam air ya dengan dosis yang sangatlah rendah Oke setelah ini ada dua versi yang ini pakai butiran NPK yang sekarang metode kocor untuk dosis dan takaran Mari kita simak videonya Oke guys siapkan air kurang lebih satu liter setengah ya saya menggunakan botol plastik untuk wadahnya nanti ini kurang lebih satu liter nanti saya tambahkan dan pupuk NPK 16 saya menggunakan setengah sendok makan eh larutkan dalam air langkah berikutnya kita aduk sampai merata terus benar-benar larut ini nanti kita siramkan ke tanamannya langsung tiga hari sekali untuk dosis penyiraman diusahkan sedikit-sedikit saja kita masukkan ke dalam wadah airnya kurang saya tambahkan airnya kurang saya tambahkan selamat mencintai airnya kurang saya menakjang airnya kurang digunakan airnya kurang airnya kurang airnya kurang airnya kurang airnya kurang ada selesai kita tunggu tiga hari untuk hasilnya jangan lupa ini dipindahkan ke tempat yang panas ya karena ini posisinya hujan jadi saya taruh sini ini dia hasilnya guys setelah tiga hari pemupukan menggunakan MPK dan terlihat segar-segar Hai itu tanaman terong saya itu saya lupa pruning kemarin kemungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa di-share juga ya Oke terima kasih sampai jumpa kembali parah-parah